Oke, halo guys kembali lagi di channel Asadik Pulhak dan sebelum kita memulai, seperti biasa ya disini saya mau kasih tau dulu ke teman-teman semua bahwa saya untuk video kali ini ada lagi sponsornya jadi, oke thank you banget untuk FFG channel jadi beberapa video terakhir udah disponsornya oleh FFG channel ya, jadi thank you sekali dan ya untuk teman-teman yang mungkin yang belum tau soal FFG channel ini, dia adalah seorang konten kreator juga di Youtube yang sekarang udah memainkan PES 2020 dan juga Viva 20, kalau di awal kemarin saya perkenalkan dia, itu kan dia cuman main PES 2020 tuh, dan sekarang udah ada Viva 20 juga dan ya langsung ada series career mode dan juga my player career ya, jadi buat teman-teman yang belum tau itu my player career itu kayak apa sih, itu adalah suatu mode permainan di Viva yang memungkinkan kita untuk menjadi seorang player nah kalau career mode kan kita menjadi seorang manajer sebuah tim tuh, sebuah club nah kalau player career kita bener-bener fokus di satu orang pemain aja gitu loh jadi kita seolah-olah menjadi pemain dan ya kita bakal mungkin kalau misalnya permainan kita bagus kita bakal dibeli oleh tim-tim raksasa tim yang punya banyak duit gitu loh jadi ya menarik juga untuk dikuti karena mungkin dari awal ini kita mainnya di misalnya tim-tim ya yang kelas bawah terus tiba-tiba main kita bagus segala macam harga harga kita naik gitu loh value kita naik dan tiba-tiba dibeli tim sekelas mungkin Manchester United atau mungkin Real Madrid gitu jadi sangat-sangat menarik dan sangat berbeda dibanding career mode karena career mode kita menangani bener-bener sebagai manajer kita menangani semua kebutuhan-kebutuhan tim gitu loh apa kita membeli pemain dan kalau player current ini ini adalah sesuatu yang berbeda gitu jadi mungkin dan menurut saya gak banyak juga content creator yang main my player career ini nih dibanding career mode jadi menurut saya sangat-sangat menarik kalau kalian mencoba menonton juga mengikuti serisnya FFG channel ini apalagi dia bukan istilahnya dia kontennya bukan cuma itu aja ada Real Madrid Master League ada Inter Master League ada juga Shopee Liga 1 yang dia sekarang bersama Barito Putra dan ada beberapa content lain seperti Euro 2020 dan ya masih banyak lagi lah pokoknya kalian cek aja tinggal nonton aja yang mana yang kalian suka ya langsung aja subscribe dan ya sekali lagi thank you banget untuk FFG channel ya dan untuk link videonya seperti biasa saya taruh di tombol i di pojok karang atas video kemudian juga ada di kolom deskripsi jadi langsung aja mampir ke sana dan subscribe dan nonton video-videonya ya oke jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis ini video awal video perkenalan seperti biasa video sponsor gitu lah jadi kita langsung masuk aja ke seris Real Madrid Keremot kita selamat menonton Halo guys kembali lagi di channel Asadikulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Keremot kita dan disini kita bakal berhadapan dengan Tottenham Hotspur di laga semifinal ASEAN Elite Cup tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu notificationnya jadi ya saat ini kita dapat tweet ya dari ASEAN Elite Cup sendiri sebesar 3 juta euro jadi cukup lumayan lah untuk nambah-nambah transfer budget kita walaupun sebenarnya transfer budget kita ini udah banyak banget dan ini ada tawaran offer juga untuk Dani Gomez yang memang kemarin kita udah rencanain bakal jual dan disini mungkin Dani Gomez ini kan value-nya 9.500.000 euro dan masih muda juga nih usia 22 tahun bisa striker bisa left wing juga jadi ya disini saya bakal ini aja apa namanya negosiasi dengan pihak klub yang pengen beli si Dani Gomez ini kita nambah dikit aja harganya ya karena untuk striker ini kita kepenuhan sih jadi kita jual aja untuk Dani Gomez oke 8.500.000 mungkin saya kasih di harga 11.000.000 mungkin ya 11.000.000 euro oke gak perlu baru neko-neko semoga langsung di accept aja langsung diterima aja lagian ini pemain muda loh masih bisa berkembang banget ini aduh 8.000.000 doang yaudah deh kita ke 10.000.000 aja mungkin 10.000.000 euro oke ini tinggal naik 500.000.000 dari value-nya alah kita kayaknya stay aja sih ya gak usah ini tinggal dikit lagi padahal saya tetap mau di 10.000.000 kalau misalnya kalau misalnya dia gak mau yaudah ya setuju dia dari tadi kayak oke jadi 10.000.000 10.000.000 euro walaupun ini bisa dibilang ya harga yang murah lah ya tapi mengingat Dhani Gomez juga masih istilahnya belum punya pengalaman juga karena masih muda gitu loh jadi overriding juga masih standar 75 dan ya dengan harga segitu saya rasa udah cukup lah ya untuk Dhani Gomez oke dan anyway perubutan kemarin terjadi antara Liverpool dengan Manchester City untuk membeli Daniel Caval jadi mereka sama-sama pengen beli Daniel Caval itu cuman City apa ya kayaknya pelit banget gitu loh langsung ngambek dia pada saat kita melakukan kenaikan harga sedikit ya dia langsung ngambek dan ya jadi ini jadi Liverpool yang menang oke Fiorentina eh bukan Fiorentina sih 20 ya dia memasukin Leonardo Suarez nih 8 juta euro ini Fiorentina nih 27 juta 800 ribu euro untuk Alban Lafon oke dari Olimpik Lyon kemudian Atletico de Madrid oke mendapatkan si Maximiliano Gomez dari Valencia kemudian kemudian oh 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 oke oke Harry Maguire ke liver ke ini ke Tottenham ya waduh MU menjual ini sama sih sebenarnya dengan Manchester United Carermode kita yang kemarin itu Harry Maguire juga kita jual ya walaupun beda tim kalau ini kan dia ke Tottenham tuh ini masalahnya dia masih tetap main di Premier League nih jadi bakal sering banget ketemu dengan mantan timnya gitu loh dan juga kalau kita kemarin kasus kita kemarin kan kita jual Maguire nya itu ke ini ke Bayern München kan jadi jarang ketemu lah dengan MU sampai selesai sampai series MU selesai pun itu kita masih gak pernah ketemu dengan Harry Maguire oke Carval sudah terjual resmi ke Liverpool dan ya ternyata agentnya Liverpool memang bener-bener serius untuk mendapatkan Carval ya dan langsung deal Carvalnya juga ke Liverpool ya jadi Ada Militao nih ada tawaran untuk Ada Militao dan wow Chelsea cuy ya lagi-lagi tim Inggris jadi Chelsea yang baru aja direlave mendapatkan Tim Werner dan ya sangat-sangat mengejutkan memang ya pergerakan transfer dari Chelsea sendiri dan ini sekarang di series kita ini dia mencoba membeli dari Militao yang usianya 23 tahun bisa rikeback juga nih kemudian ya tapi ini kita udah fix kan jadi ini ya jadi apa namanya pemain yang bakal berduit dengan Rafael Paran yang menggantikan Sergio Ramos jadi ini centerback utama kita dan tentunya saya gak bakal jual walaupun ini tawarnya lumayan tinggi dari Chelsea nih waduh 49.800.000 ini masih bisa naik nih mungkin di harga lima puluhan ke atas masih dapat nih waduh ya kita reject aja lah walaupun tawaran yang Chelsea ini menggiurkan juga cuman eh dari Militao ini masih bisa berkembang banget usianya 23 tahun dan semoga dia bisa bermain bagus di Real Madrid nanti dan ini kita udah masuk semifinal oke ada tawaran pinjaman untuk Takebushakubo ya dari Bayer Leverkusen dan ya tentunya gak bakal dong kita reject aja karena memang kita gak bakal jual kubonya atau pinjamin pun karena memang kita mainkan dia sih kita butuh banget dia di right wing dan kita bakal cek dulu untuk standingnya sendiri di Arsenal Elite Cup oke di grup ini kita bisa lihat ya untuk juara grup A itu dipimpin oleh Real Madrid dengan 7 poin kemudian di posisi kedua ada FC Bayern ketiga ada Al Ahli sama-sama poinnya dengan Bayern sih sama-sama 4 cuman FC Bayern lebih unggul Kawasaki ini di posisi keempat dan di grup B disini dimenangkan oleh Manchester City keluar sebagai juara grup 9 poin yang artinya dia menang sempurna gak pernah imbang gak pernah kalah di posisi kedua atau Tottenham dan sangat-sangat mengejutkan untuk PSG ya sama sekali gak ada poin kalah mulu 3 kali pertandingan bayangan aja 3 kali pertandingan dia kalah bahkan yang paling mengejutkan disini dia kalah dari Kobe gitu dari Fissel Kobe ada apa dengan PSG ini aduh ya jadi untuk semi-final ini Manchester City bertemu dengan FC Bayern nih jadi big match kemudian juga di lawan kita juga Real Madrid ini menghadapi Spurs jadi big match juga dan tentunya ya sangat seru walaupun ya turnamen promosim doang oke dan kita langsung aja nih kita pakai baju home oh ini ada yang gimana nih Tottenham baju ini aja warna ini aja warna biru ini karena kalau warna putih kan sama bajunya ya oke jadi kita atur dulu line upnya oke jadi ini dia aja untuk starting line up yang bakal saya turunkan hari ini kalian bisa lihat disini saya bakal kasih kapten untuk Valeho kita coba untuk pemain muda kita ini misalnya 24 tahun Novereating 79 dikit lagi naik 80 nih jadi masih dibilang bisa muda sih ini karena masih 24 tahun juga kan jadi ini adalah pemain yang baru balik dari masa peminjaman juga dan kita coba aja untuk jadiin kapten kemudian Lefex saya pasang Reguilon kemudian Lopez disini pemain-pemain yang bisa dibilang agak jarang tampil ya untuk posisi-posisi belakang ini kayak Alcup ini kemudian Martinez bakal saya mainkan dan juga Luka Yovic tentunya di babak kedua Mbappe istirahat aja dulu oke jadi itu aja kita langsung gas let's go ya dan disini kita bakal ketemu dengan Harry Maguire nih pemain barunya Tottenham yang baru didatangkan dari Manchester United ya kita bermain di Sanderson Park di semifinal Asien Elite Cup hopefully kita bisa menjadi juara ini udah ke knockout ya jadi kalau kita kalah disini ya gugur gitu loh Manasonic Stadium Swita finalnya ya Loris keeper utama dari Tottenham masuk dan ya kita beda dengannya beda halnya dengan Real Madrid yang menggunakan keeper lapis ketiga ya di Gualtube bahkan bisa dibilang bukan lapis ketiga lapis keempat malah karena kan yang pertama Gorto Watu terus kemudian Andri Lunin Iker Kasias kemudian Alcub jadi kita pakai keeper lapis keempat kita nih oh iya ini ya nomor punggung ya kemarin kalian udah bilang tuh nomor punggungnya diperbaiki dulu ntar mungkin kalau pertandingan ini sudah selesai kita ganti beberapa nomor punggung pemain selamat menikmati ya dan kita mulai ajakin kebawah pertandingan antara Real Madrid versus Tottenham Hotspur ayo Madrid oke Sergio Lopez Tage Fusakubo oman kubo dan ini Ceballos oh my Ceballos come on astaga gak goal coba crossing lagi-lagi dan ini Ceballos tadi mencoba ada sekarang Federico Valverde kasih ke kubo tuh Christian Eriksen waduh Eriksen kuat banget itu gak goal tadi loh dari Ceballos aduh jadi Hermenggore ini langsung dikasih debut nih di Tottenham Ceballos Paul Pogba sekarang oke 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 astaga Christian Eriksen Wanyama Shusoko Oke Hurricane Gaia Pemainin dia semua nih masuk Tottenham Shusoko Astaga naga Sorry Aduh Kartu kuning Takehusa Kubo Woi Gila banget Sundulanya itu lumayan keras Astaga Waduh lolos like Tristan Erickson Tristan Erickson Oh Di syuting dan Alcup Masih sangat tenang tadi untuk Dia juga gak terlalu terburu-buru keluar dari Maju ya untuk Mempersempit ruang tembaknya Erickson Tapi dia lebih berkonsentrasi dan Erickson Melakukan syuting dan ya Alcup masih bisa Menepis tendangannya Good job untuk Alcup Waduh Wih Sangker banget mereka Salto mereka Aduh berapa pemain tadi yang salto itu Nyombele Oke Corner lagi untuk Tottenham Paul Pogba Dan Deah Diego Alce bisa Mengamankan bola Kasih aja ke Serge Lopez Langsung kasih ke Lautaro Martinez ke Lautaro Kubo di tengah Menggantikan Lautaro Kasih ke Federico Valverde Federico Aduh No Ada Minggu Air tadi Ya Ball position jelas Dipegang oleh Tottenham sih Terus Erickson lagi-lagi ada Serge Lopez sana Serge Lopez C'mon mencoba Hurricane Wanyama Hurricane Wanyama balik lagi Waduh Balik lagi ke Hurricane tuh Oh Valverde Oke Alce 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 Wanyama Jangan sampai Kasih bola Bola Closing Nah Finisius Kurang Bagus Tadi Wanyama Dan Finisius Sekarang melakukan Counter Attack C'mon Finisius Junior Masih Finisius Ayo Cepat Sekali Finisius Junior Ayo C'mon Oke Jangan Biarkan Finisius C'mon Kesih aja ke Danise Baez Paul Pogba 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 Come on Paul Pogba Tendangan yang Datar Tadi ya Keras Dan Langsung Bersarang Di gawang Dari Tottenham Hotspur Berawal Berawal Dari Counter Attack Inisius Junior Tadi 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 Nice Lautaro Martinez Kasih aja ke Kubo tuh Kosong banget Balik lagi ke Lautaro Bagus Astaga Salah tadi Harusnya dibawa aja mungkin Sama Kubo Ayo Iya duel Oke Wah Harry Kane sama Sergio Lopez Oke Gak tau apa maksudnya Harry Kane tadi tuh Oke Ini dia berita soal Daniel Carval Yang udah Resmi ke Liverpool Oke Segera Julian Kasih ke Vinicius Junior Vinicius Come on Nice Dan di Cebayo sekarang Lautaro Martinez Ayo Lautaro Aduh Nah Badi ada ke Verveerdecas aja Ketak ya Busa Kubo Kubo Come on Kubo ayo Crossing Lautaro Martinez disana Tapi Loris Masih bisa membuang bola Duh Nggak ada pemain di tengah lagi Masa Yakubo pak Paul Pogba Coba shooting Pogba Oh my god Paul Pogba Ah Terlalu ya Ya ini ketemu si mantan Rekan Steam nih Paul Pogba sama Harry Maguire kan Aduh Aduh Banyama Rekan Nyombele Gaia Waduh Rekan Astaga Ini saya nggak terlalu fokusin Mbak Ape disini ya Turnamen perang musim Jadi mungkin kalau kalian tanya Bang kenapa nggak dimainin Mbak Ape nya Ya saya bakal Kasih Mbak Ape Jam main penuh nanti Kalau misalnya kita udah masuk di turnamen kompetitif Kalau disini ini kita Nggak terlalu Gimana aja gitu Nggak terlalu Mengandalkan Pemain inti kita Karena berbahaya juga Kalau misalnya Tiba-tiba Di turnamen kayak gini Mbak Ape malah cederah Wah No Astaga What Aduh Gila Beruntung banget Harry Harry Can Bisa ada disitu tadi Astaga Bagus Udah bagus deh Gualtub sih sebenarnya Cuman Harry Maguire Eh Hermiguire Harry Can Ah Oke Jadi 5 goal di SNL Cup Lautaro Martinez Dan Baru aja banyak gaya Lautaro nya Oke Bayaran kalah sih Dari situ tadi Ya dan di bawah kedua Saya bakal masukin Lukaiovic Oke Oke Itu aja Maybe dulu Nanti Next Kita bakal Ganti pemain lagi Oke Vale Verde Kasih ke Wanyama Harry Maguire Risen 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 Aduh Satu Sama Sama Sekarang Poit Aduh Jangan sampai Kita gugur disini Jangan sampai Finisius Come on Finisius Allah Ini Valejo Sissoko Aduh Oke Valejo Bagus banget Astaga Naga Ada yang beritau Kasih ke Valejo Oke Rodrigo Paul Pogba Come on Paul Pogba Alah Pogba Waduh Waduh Nah Guguran kasih aja ke Finisius Come on Finisius Lagi-lagi Bisakah kita mencetak gol lagi Melalui Finisius Junior Oke Come on Finisius Junior Come on Paul Pogba Mantap sekali Lagi-lagi Mirip-mirip ya Gol pertamanya Dengan gol kedua kita Paul Pogba Good job Lagi-lagi dari Finisius Junior Ada tiga bahkan pemain tadi yang mencoba mengetikin Finisius Haha 2-1 Cuy Oke kita bakal ganti pemain Disini saya ganti Kubo dulu dengan Rodrigo Dan untuk Renis Ibois saya ganti dengan Donny van de Beek Oke Hurrican Wah nyama Oke jangan biarkan lagi ke Wobolan Pak Udah cukup lah ya Oke Soko Allah Void Wah nyama No Waduh Buang aja Pak Valkerde Good job Buang aja tadi Wah Oke Berubah sih ritme permainan dari Tottenham Hotspur Aduh Come on Valkerde kasih aja ke Luka Yovic Ayo dong Luka Yovic Loh ini nih Susahnya Gak ada speed dari Luka Yovic sih Nah Rodrigo Paul Pogba Disundul lagi Paul Pogba Head trick dia Paul Pogba Kali ini asis dari Rodrigo Dan ini perawal dari Finisius juga sih Oh Wah Lohri sampe gak bisa berbuat apa-apa tadi Nice Madrid Oke udah selisih 2 goal kan kita jadi Ya udah lumayan aman lah Dan Regolan saya bakal ganti dengan Ferran Mendy Kemudian untuk Paul Pogba Saya ganti dengan Odegaard Dan Yesus Valeus Saya ganti dengan Sergio Ramos nih boleh Nah Oke Pogba kita amankan dulu ya Karena dia pemain inti kita juga kan Jadi Kita istirahatkan coba Lagian ada Odegaard juga yang bisa ditempatkan di posisi gelandang serang tuh Jadi udah lumayan lah Gaya Kasih ke Wanyama lagi-lagi Nyebele oke Rodrigo Odegaard Balik ke Lopez tuh Kasih ke Lukaiovic Coba kasih ke Finisius Junior Kemana Finisius Junior Kali ini bisa ke Finisius 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 Junior Oh Finisius Junior 4-1 4-1 Finisius Junior 4-1 Astaga naga Mantep banget Teman muda kita Harusnya si Finisius Jadi man of the match Walaupun Pogba nya hat-trick Tapi Kontribusi dari Finisius ini Harry Kane Kasih aja ke Christian Eriksen Wanyama Oke Lagi-lagi Harry Kane Shissoko Void Riksen Vetsongen Harry Maguire Gaia Waduh Hurricane No Oh my Oh my god Gila Gabriel Jesus Udahlah Nggak usah lama-lama Nggak selebrasi Ini udah tertinggal 4-2 Jadi Sayang sih Kita kebobolan Cuman Yaudahlah Gabriel Jesus Di menit ke-7-8 Oke 3 goal Di SNL Cup Aduh Luka Yovic Ini Ayo Yovic Come on Federo Keverde Sarga Lopez Kasih ke Aduh Lagi-lagi Kehilangan bola Shissoko Harry Kane Kasih ke Nyombele Wanyama Nah Woy Waduh Pelanggaran Nah ini yang saya takutkan Karena sejauh ini Saat kita memulai Turnamen promosim ini Rata-rata Kalau kita Bermain ya Ini Pemain-pemain lawan Selalu melakukan Pelanggaran-pelanggaran Yang keras gitu loh Yang bisa saja Membuat pemain kita Cedera Oke Donny van de big Donny van de big Masih Donny van de big Kalian Mendy Mendy Astaga Oke Shissoko Diganti Odegar Disana ada Feral Mendy Dan Patriot Mendapatkan bola Nah Sergi Lopes Vinicius Junior Come on Vinicius Donny van de big Ayo dong Luka Jovic Come on Luka Jovic Akhirnya 5-2 Untuk Real Madrid Dan Luka Jovic Berhasil mencetak gol Ini agak terkecoh sih Hermigoyernya Dia memprediksi Pergerakannya Jovic Itu Salah ya Dan Akhirnya bisa Membuat Jovic Ruang tembaknya Terbuka Mantap 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 Nombele Tiago Oke Sergi Ramos Kasih aja ke Siapa nih Odegar ya Aduh Oke Dan itu dia Yes Kita tembus Ke final ya Mantap Sekali Dan kemungkinan besar Bakal berhadapan Dengan Manchester City Ya Paul Pogba Si dapat Main of the match Ya Hat-trick sih Soalnya Tapi finish Luar biasa Bagus Menurut saya Tadi Oke Oke Jadi Kita bakal cek dulu Untuk match factnya Kalian bisa lihat ya Match factnya Kita ini Kita punya 5 shot Kayak 5 shot Atau lagi 5 goal Kemudian Tottenham punya 2 goal Dari segi shot sendiri Kita sama dengan Tottenham Sama-sama 7 Tapi dari On target Kita unggul 2 angka Kemudian dari Position Diminangkan oleh Tottenham Hotspur 59% Tacklenya Tottenham 6 Bahkan 6 loh Kita gak punya sama sekali tackle Jadi kita mainnya cukup slow Dan Tottenham Ya Bayang banget tacklenya Oke Dan Kemudian untuk Ratingnya disini Kalian bisa lihat ya Rating tertinggi Untuk Madrid sendiri Untuk Apa namanya Paul Pogba pastinya 10 Sempurna Kemudian Lukájovic 9,6 Finishes Junior Wujud sama 9,6 Oke Mengwujudkan si Lukájovic 9,6 Lautaro 6,3 Apa mungkin Karena dia mencetak goal Tadi ya Ramos 7,0 Ratingur 8,5 Untuk Di segi Spurs sendiri Yang jadi Man of the Match Ini Yang paling tinggi ya Arikan Si 9,1 Oke Jadi kita Advance saja Dan Ya Power Pogba Mantap banget Oh Imbang dong Imbang ini Jadi Penalti ini berarti Ah Tapi tetap aja City menang Menang Penalti 4-3 Dari FC Bayern Oke Jadi kita bakal Berhadapan dengan Manchester City Di final Asian Elite Cup Wow Semoga kita menang sih Biar dapat duit lagi Dapat koleksi trofi lagi Untuk Madrid Dan Ya itu pastinya Cukup mengembirakan Ini dapat duit lagi kita ya Duit kita ini 4 juta Euro Karena berhasil Tembus ke final Dan kita bakal cek dulu Ini Oh my god Erling Brauthalan Ya Resmi ke Torino Jadi Torino Lumayan murah sih Ini 23 juta 400 ribu Euro Oke Erling Haaland Aduh Kemudian Ini WS Ham ya Oke Mendapatkan Lucas Radeki Ini gue bacanya Bacanya gimana nih Udah bener kan Lucas Radeki Nah ini Liverpool juga Memperkenalkan Siapa namanya Daniel Carvajal Dan Ya Selamat bergabung Untuk Carvajal Kemudian Nah ini dia Wawancara Carvajal ya Oke Jadi itu dia aja Mungkin untuk Episode hari ini ya Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang udah menonton Dari halus sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Halo Madrid Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya